Assalamualaikum Wr Wb Buka video pertama Tempat dimana biasanya Air Rafa main game Jadi kita mau touring nih Mau room tour ceritanya Kayak kebanyakan teman-teman yang lain Biar apa biar Ya sedikit berbagi aja ya Siapa tau nanti bisa lebih bagus lagi Ruangannya Tapi sementara Air Rafa pengen ceritain sedikit Tempat biasa Air Rafa main game Dan berbagi video buat teman-teman Semoga bisa menghibur ya Kita langsung aja lihat videonya oke Nah kita pertama masuk di ruangan Air Rafa ya Disini kita lihat ini ada TV Ada laptop Ada PC Semuanya ini tempat Gue main game lah Tapi gue suka tuh tempel-tempelin Kayak pajang-pajangan Kayak tulisannya bagus-bagus Gue suka aja Kayak home Nah ini foto gue sama bunda Bunda sama Vika Terus ada family Kata-kata kayak Love what you do gitu kan Terus home Place Pokoknya ini Gue suka aja pajangannya Ngingetin gue aja sama tempat-tempat Gue main lah ya What comes easy Biasanya gak lama Nah gitu gitu Ini pajang-pajanganku semua Ada tiga monyet Ada gajah Terus gue suka yang ini Love Kita harus banyak ketawa Baru biar sehat Harus banyak ketawa Ketawa terus Nah ini game gue nih Gue main PS4 ya Kebanyakan ya Jadi gue nyanyi main-main game PS4 Gak tau udah berapa banyak Ini yang ada fisik Yang digital juga banyak Gak banyak sih Ada aja Ini stick gue Terus Nah ini PS4 Gue pake PS4 Pro ya Bro ya Ini gue pake lampu belajar Tapi gue kasi bolam yang warna-warni Lucu ya Ini PC gue Memang biasa gue tempat Buat Kerja sih Ini monitor Biasalah Ini laptop gue Gue pake Kamera Logitech ya Lumayan sih Hasil bagus juga Terus laptop gue Ini laptop lama Gue lalu kerja Laptop Dell Ya mumpuni lah Kalau buat main game Masih mumpuni waktu itu Aku rasa yang fun loh Ya kan Keren kan Beginilah Akhirnya kamar gue Nanti kita Coba Ini Ini papan bor Yang kebaliknya Gue chat Chat ijo Biasanya buat Background Kalau pengen Pake layar Ijo ya Nah itu speaker Bangku Gue duduk Laci Semuanya Wah Ada gantungan Sorry Ya biar tetep dingin Terus Kita liat-liat My big dream Oke lanjut Oke lanjut Nanti kita Ada feb gue Kenapa ada feb disitu Nah ini lampu Ini lampu PS4 Nah ini gue pake Headset Artix ya Nah ini setelannya Buat volume Dan lain-lain Ada gambar Minion Gue pake stiker Ya kan Ini speakernya Headsetnya keren banget sih Artix yang bluetooth ya Karena gue gak ada mic Jadi mic gue masih nempel Sama headset Suara juga cukup jelas Ini kayak sekarang gue rekam Ini pake begituan Jadi masih jelas lah ya Terus Nah ini kalau kita mau nyalain mic-nya Pencet tombolnya tuh Terus Apa lagi Sorry kabelnya masih berantakan Gue masih belum bisa manage Rencana pengen gue Bongkar sih Nanti kalau subscriber gue Udah banyak Ya 100 ribu lah Gue janji akan gue Bongkar ini room Makanya jangan lupa dibantu Oke Begini aja room gue Gak yang biasa-biasa aja Nah ini gue pake External ya Memory Karena 1TB di PS gak cukup Karena biasanya buat download Game-game digital Nah itu ada Dungle-nya Dungle biasa gue pake buat mic Kalau gue mau maparan Jadi gue tempel di sticknya Ini murah kok Di Tokopedia banyak Dungle mic Kayaknya ini Terus Maksud gue ada 2 Karena 1 buat di PC 1 buat di laptop Nah ini lampu nih Gue suka banget Lampu PS4 Lampu PS lah ya Bukan PS4 Lampu PlayStation lah ya Sementara masih PS4 Mudah-mudahan bisa beli PS5 ya Doain aja Nah terus gue pake lampu belajar nih bro Lampu belajar gue pake Terus Gue ganti bohlamnya Yang bisa Ini bohlam gue beli Kalau gak cuma 100 ribu lebih lah Gak banyak Gue bisa sering warna Gue mau warna merah Mau warna Kedap-kedip Pokoknya bisa Dan Cukup memuaskan Menurut gue Ya sedikit bikin Background kita bisa berwarna-warna Sedikit lah Kalau kita lagi streaming Nah ini Nah ini pake lampu Lighting Gue pake lampu nih Gue beli di Toko Bintang Kalau temen-temen tau ya Ini gak nyampe 20 ribu loh gue beli Ini udah lama loh Ini udah hampir Berapa bulan lah Dan masih oke Cukup membantu cahaya Karena kalau gue pake yang gede Ngeganggu ruangan aja Yang sempit Karena gue mainnya di TV kan Jadi gue main di TV TV Baru gue sambung ke PC Nanti kita ada alatnya Nanti gue jelasin alatnya Nah kita buka nih alat Ini bisa konekin PS4 Supaya tampil TV sama tampil di PC Nanti di PC kita tinggal konek sama OBS kan Nah ini alatnya namanya Elgato Elgato Yang HD 60 S Bukan yang plus ya Maksimal 1080 sih Belum bisa Yang 4K belum Tapi cukup bagus Cukup memuaskan hasilnya Kalau beli yang 4K agak mahal lagi Nah ini game-game gue ada Resident Evil 2 Yang gue belum kelarin sama sekali Karena BT susah Spider-Man gue udah kelarin Ceritanya Menurut gue lebih bagus yang pertama ya Dia cuma lebih Ya oke lah Gambar lebih bagus Karena juga bisa di PS5 Terus gue punya PS 2020 Belum punya yang 2021 Jarang gue main bola Biasanya main bola Kalau ada temen-temen aja Jadi kita main bola rame-rame Terus ada game Judgment Nah ini gue udah jauh Tapi belum tamat juga bro Lo bayangin belum tamat Ini belum gue tamatin Tapi nanti gue tamatin Oke Gue biasa di Facebook Gaming Karena gue mau di Youtube Yakuza Remastered Collection Belum pernah sama sekali Gue mainin bro Bayangin Oh banyak yang belum gue mainin Tapi pasti gue mainin Kita mainin pokoknya Terus ada Apa lagi ini Lego Marvel Collection Ini juga baru yang Lego Marvel Super Hero Yang gue mainin Yang lainnya belum Jadi masih banyak game yang gue belum Gue mainin sama sekali Temen-temen Komen aja Apa yang mau dimainin ya Ini game yang udah rusak Bongkusnya Ini FIFA nih Gak pernah gue mainin Karena susen Gak ngerti Gue biasa main pake PES Jadi gak Gak main pake FIFA Crash Bandi Chot It's About Time 4 Ini game paling membetekan Dan belum kelar Masih banyak game gue Yang belum kelar bro Aduh Ini game lucu banget Tapi bikin bete Oke Ini Lost Paradise juga bagus Gue juga belum kelar Banyak game-game Belum gue kelarin Kalo gue sadar Gue buka-buka kayak begini Ternyata banyak game Yang belum gue kelarin Sama sekali Kebanyakan ngomongnya Gue ngasukin di game Berantemnya kayak God Hand Nanti kita liat Di streamingnya GTA 5 Story-nya gue belum Kelarin sama sekali Dragon Ball 2 Xenoverse A Ini udah game Gue udah selesai Bagus sih game-nya Cuma yaudahlah Udah selesai So what Gue udah selesai Kadang-kadang kita bingung Mau ngapain lagi kan Iya gak Terus Ada game Apa lagi ini Kita liat Watchdog 2 Baru 5% Paling gue mainin Sekarang udah Yang Legion Ah telat banget Tapi harus dimainin sih Pokoknya harus dimainin lah nanti Ghost of Tsushima Oh ini game keren banget Gue udah kelar Udah main new game plus Kalo Ghost of Tsushima Ini bagus banget Kitanya samurai banget Keren banget ceritanya Terus ada Wow Ini PES 2018 Udah lama banget Memori ya Waktu main sama temen-temen Ini Ghost Recon Yang Wildlands Paling baru 60% Gue mainin Gue belum tamatin juga ini Karena sama EI Walaupun yang Ghost of Tsushima Terbaru sama Ada EI Sekarang ya PES 2019 Oke Memory Kalo main sama temen-temen Biasa waktu itu God Eater 3 Ini game Keren banget Sebenernya Pokoknya bagus lah Dari Bandai Namco Temen-temen harus mainin Bisa mabaran Ini game keren Terus ada Need for Speed Belum dimainin bro Paling cuma 2% Belum Belum Gue yang hit Udah gue kelarin Tapi udah gue jual game ini Jedi Jedi udah cukup jauh Tapi belum tamat juga bro Banyak ya Yang di block Daman Jedi Jedi juga bagus ya Nanti kita mainin Kita kelarin satu Terus ada Descender Gue saking kangennya Sama Downhill Gue kira ini Seperti Downhill Tapi enggak deh Gue seringkan breakpoint Gue udah tamat Terus main di raid Berkali-kali Akhirnya stuck bingung Akhirnya gue tinggalin Di game Sementara belum gue mainin Sesekali aja Kalo kangen Terakhir Battlegrounds PUBG VS S4 Sayang yang mainnya Gak banyak Orang Indo Jadi ada kali gue main Jarangnya main Jadi begitu bro Gue manggilnya bro aja ya Tapi lebih suka manggil sobat Kira-kira temen-temen Suka dipanggil bro Atau dipanggil sobat Gue pengen panggil sobat Ayah Rafa kali ya Lebih keren Sobat ayah Bisa komen di bawah Nanti buat temen-temen Kira-kira gimana ya Menurut temen-temen Ruangan Ayah Rafa Biasa main game Ya Ayah Rafa tuh Ceritanya Pengen banget Dari dulu sebenernya Pengen punya Punya ruangan Buat main game Khusus gitu kan Tapi Ya Kan you know Harus pake duit Ya kan Ayah Rafa dulu Suka main game Dulu Ayah Rafa Waktu di Jakarta Kebetulan sekarang Ayah Rafa di Sulawesi Lagi kerja Jadi di Jakarta Ayah Rafa Pernah punya rental Namanya rental PS2 Saking suka main game Jadi satu monitor Memang khusus Buat Ayah Rafa Dua main game Yang dua Direntalin Nah Akhirnya ya Berjalan waktu Ayah Rafa dapat kerja Terus akhirnya Dapat kerja Game Sulawesi Tabung pelan-pelan Beli PS Dulu punya PS3 Terus PS3 Dulu dijual Terus beli PS4 Karena ceritanya Waktu itu Ada Roto Forum 4 Yang eksklusif Di PS4 Jadi mainnya Harus beli PS4 Gitu kan Pas abis Beli PS4 Terus suka main game Sering tuh Temen-temen Ayah Rafa Main game Disini bareng-bareng Main bola Biasanya Akhirnya Lihat-lihat kok Orang-orang bisa Bada streaming ya Akhirnya ini Ini ruangan-ruangan kerja Biasanya Rafa Kerja disini Terus saya Rafa Rombak deh Biar bisa main game Bisa streaming Nah buat temen-temen Jangan lupa Comment di bawah ya Kira-kira Bagaimana Nilain temen-temen Dengan roomnya Rafa Btw Makasih Jangan lupa Di subscribe ya bro Banyak deh temen Ada bro Ada sobat Kira-kira temen Lebih suka dipanggil apa ya Sobat aja kayaknya Lebih keren Lebih akrab sobat Oke Makasih semuanya Thank you